Terima kasih. Tadi Elsa mengamuk sampai menyerang petugas dan semua itu terjadi setelah Nino menjenguk Elsa dan Elsa mengamuk nggak mau Nino pulang. Ya Allah, mungkin ini balasan atas perbuatan Papa di masa lalu Nino. Allah marah sama Papa. Ini balasannya sekarang. Papa udah berbuat nggak bagus. Udah nggak baik. Papa udah salah. Tapi kenapa harus kamu, Elsa, Mama yang harus menerima akibatnya harusnya jangan Papa aja. Harusnya ambil aja jawab. Kenapa harus kalian anak-anak Papa yang ngerasain ini nggak... Maaf ya, sayang ya. Papa nggak salah, Papa. Papa yang salah, Papa yang salah. Papa jangan nyalain diri Papa terus-menerus, no. Papa memang pernah berbuat salah. Tapi kan Papa udah menembusnya sekarang. Papa udah menjadi ayah yang terbaik buat aku sama Elsa. Papa udah sayang sama aku sama Elsa. Papa juga udah jaga semampu Papa dengan jiwa Papa untuk jagain aku dan Elsa. Di mata aku, Papa adalah Papa yang terbaik, Papa. Din, Papa sering banget terima kasih sama Allah. Karena Papa dikasih kamu. Mana ikan kecil Papa. Papa, kamu begitu baik, kamu semuanya. Tidak, jangan nangis lagi ya. Uuuuuh. Itu... Kena apa ya? Ada apa ya? Ehm... Itu, Pak. Ada mobil bak, terus barang-barangnya jatuh semua. Padahal restorannya udah deket dari sini. Maaf, Pak. Ini kayaknya masih lama deh. Soalnya barang-barang yang jatuh banyak banget. Duh, gimana ya? Pak, kira-kira gimana kalau kita turun di sini, nanti biasa yang dorong kursi roda, Pak Pak. Tapi kamu enggak apa-apa? Saya enggak apa-apa kok. Yaudah, kalau gitu kita turun di sini. Pak, kita turun sini aja sama minta tolong turunin kursi roda ya, Pak. Baik, Mak. Sebentar ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dorong ya, Pak. Terima kasih. Ah, dia, dia enggak lawan lo ya. Pak Nino! Eh, berhenti! Katrin! Dia berhacer lo ya. Lo berani sama kita berdua. Eh, bilang sama abang lo. Jangan rese. Jangan ikut campur urusan adek bareng. Kalau enggak, keluarga kalian akan habis. Lo berdua siapa sih, ha? Kalian kira gue takut sama kalian. Berhenti, berhenti! Katrin! Ah! Katrin! Ah! Ah! Tidak! Kamu, Pak. Tunggu sini. Eh, jangan ikut campur ya. Saya harus ikut campur. Karena kalian seorang penghujud. Menyerang perempuan. Mas Reni keren banget. Banyak omong lo! Jangan ikut! Pak! Ya, makasih, makasih. Sama-sama. Pak Dino, enggak apa-apa kan, Pak? Ini Randy asistennya, Al. Betul, Pak. Mas, makasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Ya, terima kasih udah bantuin. Eh, Catherine. Ya? Mereka siapa? Kenapa tiba-tiba nyerang kamu? Apa mau ngerapok? Dugaan Kak Angga bener. Keluarga gue sama Kak Angga juga diincar. Saya enggak tahu, Pak. Oh ya, btw. Kalian mau kemana? Kok mau bawa mobil? Tadi, aku sama Panina mau ke Sparrow Cafe mau makan siang. Tadi sebenarnya naik taksi, cuma turun di jalan karena ada mobil bak ngalangin. Jadi banyak barang-barang mobil bak yang jatuh. Kamu udah makan siang mau ikut kita makan siang di Sparrow Cafe? Boleh. Kebetulan saya juga lagi cari makan siang sih. Kalau gitu ikut mobil saya aja. Gimana, Pak? Ya, boleh-boleh. Terima kasih. Biar saya banti ya, Pak. Kasih tahu Kak Angga enggak ya? Tapi ntar dia jadi cemas. Terus kemarin gue kerja lagi. Ayo dimakan, Ren. Iya, Pak. Terima kasih. Ma Nino, saya boleh ke toilet sebentar? Iya, silahkan. Bentar, Pak. Iya. Kenapa, Kat? Aku khawatir banget deh, Mas. Orang yang tadi nyerang aku, nyebut-nyebut nama Kak Angga. Kak Angga? Orangnya bilang supaya Kak Angga gak bantuin keluarga Pak Aldebaran lagi. Dia ngacem kayak gitu. Siapa sebenarnya pelaku teror keluarga Pak Al? Dan dia tahu Pak Angga juga. Ini bukan orang sembarangan. Eh, Kat. Kamu duluan aja ya. Saya mau terpon Pak Al. Ya udah. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Thank you, Mr. Tan. Nice to meet you. You will come. Mr. Lebaran. Nice to meet you too. Bye-bye, Rena. Bye-bye, Mister. Aku minta maaf ya, Pak. Jadi bikin Papa susah. Dari tadi, gaguhin Papa kerja. Enggak. Enggak sayang. Rena itu gak bikin Papa susah. Rena anak pintur. Ya. Itu bukti ya tadi. Partner kerja Papa seneng sama Rena. Benar. Papa seneng. Benar. Papa seneng. Papa seneng kalau Rena temenin Papa kerja. Ya gitu. Aku ikut setiap hari ya. Ke kantor Papa ya. Baik pak. Ya tapi gak setiap hari juga sayang. Kan Rena harus sekolah. Kalau ikut tiap hari sekolahnya gimana? Eh iya. Kan aku ada sekolah, Pak. Biar sekolah, biar pintar ya. Nanti aja kalau misalkan Rena ada libur lagi, boleh ikut sama Papa ke kantor ya. Temenin Papa kerja. Asik. Apa itu ya, Pak? Iya sayang sama-sama. Papa angkatin sedikit sebentar ya. Ya, Pak. Tadi saya sudah kasih hasil labnya, Pak, ke polisi. Dan polisi bilang kalau KTP tukang ojek itu palsu, Pak. Jadi tidak bisa mengidentifikasi alamatnya, Pak. KTP palsu? Betul, Pak. Kayaknya sengaja. Supaya kita gak bisa melanjutkan penyelidikan ini, Pak. Oh iya, Pak. Tadi di jalan, Catherine diserang sama dua orang pemuda, Pak. Pake motor. Astaga. Catherine diserang. Terus gimana? Kok bisa? Yang nyerang siapa, Ren? Saya gak tau, Pak. Mereka kabur. Tapi mereka sempat ancam Catherine, Pak. Mereka bilang kalau Pak Angga ya, gue usah ikut campur lagi soal melawan Papa. Siapa orang ini? Dia tau semuanya. Bahkan Angga dan Catherine juga kena teror mereka. Orang ini benar-benar berbahaya. Gue harus cari tahu. Sepertinya Angga benar. Orang ini pasti ada hubungannya dengan masa lalu Papa. Hai gilalana wang, demamışクsoo. Oh iya, Terima kasih.